Halo Assalamualaikum, ini adalah TWS Earphone buatan Nakamichi, ya baru ini ya, namanya TW110NC. Agak unik dan punya karakter berbeda dari produk Nakamichi lain. Lihat saja, aksen berupa list chrome di charging case-nya, nampak Nakamichi tidak ingin tampil minimalis ya di sini. Hadir dengan Bluetooth 5.0 dan support kodek EAC dan SBC, tentunya earphone ini bisa dipakai di smartphone Android maupun iPhone. Suaranya bagaimana? Yang jelas bass-nya bumi banget, dengan ekor yang agak panjang dan berasa deep banget ya. Bisa dibilang nunjuk pisan, buat sebagian orang mungkin agak over ini, tapi buat bass head dan yang kupingnya masih muda, ini mantep. Sektor vokal jelas sih agak gaung ya, tapi lebih berbobot dan bulat jadinya, sedikit kurang natural meski tetap terdengar clear. Treble sayangnya jadi dikorbankan demi bass-nya ini, ya sektor high ini tipis banget jadinya ya rasanya, full alias penuh sama bass. Staging cukup luas, separasi instrumen juga jelas meski efek bass-nya menggaung dominan. Virtualisasi untuk suara kiri dan kanan agak sedikit nyampur ya, tapi suara jauh dan dekat masih bisa dibedakan dengan baik. Yang jelas, perkusi berasa nunjuk banget ya di earphone ini. Saya coba puter lagi this lap-nya Maroon 5, telinga tuh rasanya penuh sama hantaman-hantaman kick snare yang mendentum. Karakter warm jelas terasa dari lantunan suaranya. Ya, power dari earphone ini juga kuat banget. Kayaknya di 60% volume juga udah cukup banget ya buat saya mah. Dan kelebihan ini seperti dua sisi mata uang. Enak banget memang buat dengerin musik, namun biasanya kuping bakal jadi cepat lelah. Pun clarity serasa dikesampingkan ya jadinya. Lalu buat delay, nah buat nonton video, slide alias tipis aja. Tidak akan begitu terasa kalau tak diperhatikan baik-baik. Namun memang buat gaming sih kurang ya. Di PUBG Mobile, ekor langkahnya bisa 3-4 langkah. Dan suara tembakan shingle shot juga kentara ya delay-nya. Nampaknya memang bukan buat gaming sih karena tak ada low latency atau gaming mode. Mungkin kalau buat gaming, pakai earphone kabel saja. Kebetulan saya juga lagi nyoba Nakamichi HQ X20 yang punya dual dynamic driver ini. Bentuknya ergonomis dan looksnya ini kayak EM earphone buat monitoring yang suka dipakai musisi-musisi di atas panggung. Saya kasih tau dulu nih, cara pakenya yang bener tuh bukan dengan kabelnya menjuntai ke bawah langsung ya. Melainkan diselipkan ke belakang telinga lewat atas. Untuk kualitas suaranya sih ini istimewa. Namun karakternya kebalikan banget sama TW110 NC tadi. Suara earphone ini malah lebih bright ya. Dengan bass yang lebih proper, tetap bumi namun lebih kontrol. Bulet dan empuknya itu pas. Vokalnya asli bikin merinding, clear, detail dan juga reach. Treble juga bisa asik dan ceringnya. Inilah kelebihan dual dynamic driver. Yaitu bisa maintain suara rendah dan tinggi dengan baik. Dengan staging yang terasa luas dan separasi yang juga jelas. Dan musik-musik perkusi masih lively banget mengalun meja telinga saya. Eargasm ini mah. Oh iya, HQ X20 ini ringan dikenakan karena housingnya berbahan plastik. Tenang, kabelnya sudah diberi lapisan tambahan agar tak mudah kusut dan juga tak gampang putus. Sebuah modul dengan tombol terima telpon hadir di sisi kabel yang menuju earphone kiri. Di sana pula lah mikrofonnya berada. Sementara jack 3,5mm-nya bertipe lurus tak bersiku. Mungkin ini bukan yang gamers harapkan ya. Tapi dengan harganya yang tak sampai 200 ribu, boleh banget ini buat enjoy musik asikma. Dan ada promo eksklusif launching buat HQ X20 ini di Bukalapak. Dengan diskon up to 90%. Cek aja deskripsi ya. Kita balik ke TWS 110 NC. Betul, NC adalah kependekan dari noise cancelling. TWS earphone ini punya modu noise cancelling dan juga transparency. Sepemakaian saya, noise cancelling-nya bekerja signifikan meredam bising. Namun transparency modenya tidak begitu banyak memberi ambient sound ke dalam telinga kita. Buat toggles antara ANC on, ANC off, dan juga transparency mode. Caranya cubit tangkai earphone ini agak lama, sekitar 2 detik ya. Sisanya, cubit atau sentuh 1x untuk play atau pause, 2x di kiri untuk preview track, 2x di kanan untuk next track, dan 3x untuk aktifkan voice assistant di smartphone. Dengan sensor sentuh yang menghadap ke depan, aksiden loud touch bisa dikurangi ya, jadinya. Oh iya, ini dia contoh perekaman suara dengan microphone-nya. Sekalian kita bandingkan dengan mic-nya HQ X20 tadi ya. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan microphone dari TWS earphone-nya Nakamichi, yaitu TWS 110 NC. Silahkan disimak baik-baik dan dinilai ya di komen. Apakah segini proper buat komunikasi atau meeting online? Atau malah bagus kalau misalnya dipakai buat monten atau vlogging ya? Atau malah kurang? Dan juga tolong di komen, tolong diperhatikan apakah karakter suara saya seperti robot atau tidak? Dan detail-nya bagaimana? Hitungu komen-nya ya. Kalau ini pakai Nakamichi HQ X20 atau Haki X20. Si posisi microphone-nya kalau dipakai ternyata beneran dekat ke mulut, jadi harusnya enak. Dan saya lihat gain-nya juga cukup banget. Kalau pakai berkabel gini sih biasanya suaranya bagus ya detail, dan tidak ada detail suara yang hilang, dan juga nggak kayak suara robot. Silahkan disimak aja. Bener nggak kata saya? In my opinion, mic-nya TWS 110 NC ini punya gain yang cukup, detail yang baik, meski karakter suara robot masih sedikit terasa. Kalau mic-nya HQ X20 sih udah kece lah. Beda memang kalau pakai kabel mah. Saya cukup terkejut ketika Nakamichi bisa hadirkan TWS earphone dengan noise cancellation di harga 500 ribuan begini. Karakter suara yang bumi nampaknya memang mengejar pasar anak muda ya, sesuai level harganya. Jadinya beda karakter banget sama TWS 150 NC yang pernah saya coba. Overall, earphonenya ringan, fitting-nya juga pas dengan feels yang agak mainstream ya, dan build yang oke. Karena ringan tadi memang tidak terasa sturdy ya jadinya. Tapi sekali lagi, dengan harga yang diberikan, fitur yang didapatkan, dan suara yang asik didengarkan, TWS 110 NC ini bisa banget dipertimbangkan bagi mereka yang masih senang dengan bass dan denderman suara yang powerful. 500 ribuan oi. Nakamichi loh ini. Kalau tanya belinya di mana, tenang, link di deskripsi video ini akan membimbing kamu ke tempat yang benar. Ya, ada exclusive launch untuk TWS 110 NC ini di Tokopedia, dengan diskon up to 64% dan cashback hingga 50 ribu. Kode promonya juga saya taruh di deskripsi ya. Sip, langsung saja cek semua promonya, videonya udahan di sini kok. Dari kota Cimahi, Agung Mami Tundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!